Bisa sekitar 500 personel gabungan dari berbagai unsur melaksanakan apel kesiapsiagaan menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2022 di Dom Balerambe, Soreang. Ratusan personel gabungan tersebut berasal dari jajaran TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan instansi terkait serta elemen masyarakat. Sekitar 500 personel gabungan dari berbagai unsur melaksanakan apel kesiapsiagaan menghadapi Bencana Hidrometeorologi Tingkat Kabupaten Bandung tahun 2022 di Dom Balerambe, Soreang, Kabupaten Bandung. Ratusan personel gabungan tersebut berasal dari jajaran TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan instansi terkait serta elemen masyarakat. Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna memimpin langsung apel kesiapsiagaan menghadapi Bencana Hidrometeorologi tersebut. Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna mengatakan apel kesiapsiagaan ini dalam upaya mempersiapkan diri dari bencana yang akan terjadi. BMKG pun sudah memprediksi curah hujan di Jawa Barat dimulai bulan Agustus, September, Oktober, dan November 2022 dan menurut analisa pada Januari-Februari 2023 mendatang merupakan puncaknya musim penghujan. Saat ini ada wilayah Kabupaten Bandung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Cianjur yang dilanda bencana gempa bumi. Maka dari itu perlu adanya kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Untuk antisipasi, untuk langsung kembali juga saya kertas hari memang ada daerah-daerah yang langsung. Nah maka apakah ini bisa dilaksanakan untuk penambahan dan penambalan dan termasuk pembuatan TPT. Dan tentu, makasih lokasi yang rawan saya sarankan dan saya minta kembali kepada asal BWBD, termasuk asal POPP untuk dilakukan komunikasi dengan warga, utama pengalengan dan daerah Ketawa Ringgit untuk dilakukan, disadarkan untuk segera pindah. Kalau bisa, jangan ada setelah kejadian baru pembindahan. Bupati Bandung menginstruksikan jajaran OPD terus berusaha untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam longsor ataupun pergerakan tanah di Kabupaten Bandung. Rezitya Prasaja, Bandung TV.